dan kita akan coba menyalakannya dan menyala jumpa kembali dengan saya Andi Joshnet di video kali ini saya akan mencoba membuat joltif LED 220V dengan menggunakan toroid bekas seperti pada gambar ini ini saya ambil toroidnya toroidnya saya lepas ini toroid agak cukup besar saya ambil dari bekas charger mobil yang seperti pada gambar dan ini adalah toroid bekas lampu jari yang saya ambil dari bekas lampu dan bisa dilihat pada gambar dan bentuknya seperti ini toroidnya agak kecil kalau yang ini agak besar yang saya ambil dari toroid bekas dan bahan-bahan yang dibutuhkan ini adalah kawat email bekas trafo saya ambil kawatnya di gulungan sekunder dan resistor dengan nilai 100 ohm kemudian timah dan fitting lampu lampu LED 220V dan lampu LED 220V dan selanjutnya kita akan gulung kawat email dan kawat email yang digunakan dengan panjang 2 meter yang nantinya akan digulung menjadi 100 lilitan sampai 130 lilitan dan langsung saya gulung kawat emailnya saya ukur sampai 2 meter dan ini kawat email sudah saya ukur 2 meter akan saya gulung dulu disini dan untuk lebih mudah menggulung lilitan sekunder yang nantinya dililit dengan jumlah 100 lilitan sampai 130 lilitan dan lilitannya sudah dan sebelum kita menggulung lilitannya saya akan singgirkan dulu dan langsung kita membuat lilitan disini untuk membuat gulungan lilitan sekunder untuk membuat gulungan lilitan sekunder dan kawat emailnya sudah saya lilit dan kawat emailnya sudah saya lilit pada toroid ini dengan gulungan sebanyak 130 lilitan dengan panjang kawat email dan selanjutnya dan selanjutnya kita akan membuat gulungan primer dan selanjutnya kita akan membuat gulungan primer untuk membuat gulungan untuk memudahkan menggulung lilitan pada cincin toroid ini dan akan saya buat gulungan primer dengan jumlah dengan jumlah dengan gulungan 20 lilitan ini gulungan sekunder dan yang ini adalah gulungan primer dan selanjutnya kita akan membuat gulungan feedback dengan gulungan 20 lilitan dan gulungan feedbacknya sudah saya lilit dengan gulungan sebanyak 20 lilitan yang bawah ini adalah gulungan sekunder sebanyak 130 lilitan dan ini gulungan feedback 20 lilitan dan yang ini adalah gulungan primer dengan gulungan sebanyak 20 lilitan dan selanjutnya kita akan merangkainya pada pcb ini kebalik nah disini dan akan saya rangkai dan setelah itu kita akan kerok kita akan kerok disini lalu kawat primer dan feedback yang ada di bawahnya ini juga dikerok dan setelah kawat emailnya dikerok lalu kita akan solder pada bagian kawat email sekunder kawat email sekunder dan kawat email di bagian feedback dan akan saya solder dan kawat emailnya di bagian sekunder dan kawat emailnya sudah saya solder pada kawat email bagian sekunder dan akan saya potong dan akan saya potong dan akan seperti ini setelah saya potong kawat emailnya dan selanjutnya kita akan ukur kita akan ukur dengan alfometer 200 ohm pakai 200 ohm disini dan sebelum kita merangkainya kita akan ukur dan terukur 0,36 di bagian sekunder kemudian di bagian primer terukur 0,16 dan di bagian feedbacknya terukur 0,16 dan selanjutnya kita akan merangkainya bisa dilihat pada gambar ini dan langsung saja kita akan mulai menyoldernya kita akan solder pada bagian sekunder di bagian atas ini akan saya solder dan ini hasilnya sudah saya solder pada bagian sekunder menuju ke lampu LED dan selanjutnya kita akan rangkai pada kaki feedback yang nomor 1 ini menuju ke resistor dan akan saya pasang dan resistornya sudah saya solder pada bagian feedback yang nomor 1 dan ini ini resistor ini resistornya pakai 100 ohm ini kita akan lakukan kaki basis pada transistor transistor 30 ohm di kaki ada 3 yang kaki 1 yang kaki 2 kolektor yang kaki 3 emitter dan kaki basisnya akan saya sambung di resistor nah disini basis, kolektor, emitter yang kaki basis ini saya sambung disini di resistor dan pada kaki basis di transistor T341 sudah saya sambung pada pada resistor ini dan selanjutnya kita akan solder pada kaki tengah di transistor TIP41 bagian tengah sini akan saya sambung di bagian sini di bagian primer kita akan solder dan bagi kolektor pada transistor ini sudah saya solder di bagian tengah ini sudah saya solder menuju ke primer pada transistor dan selanjutnya kita akan solder pada bagian pada bagian emitter di transistor ini di kaki nomor 3 yang ini akan saya solder dan sudah saya solder dan sudah saya solder pada transistor di bagian emitter sudah saya solder dan kabel ini menuju ke baterai min ini setelah itu kita akan solder pada bagian feedback yang ini ini menuju ke bagian primer nomor 2 dan setelah itu menuju ke baterai plus yang sudah saya pasang kabarnya pada bagi feedback yang nomor 2 menuju ke menuju ke pada nomor 2 dan saya pasang kabel merah ini nantinya menuju ke baterai plus dan hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan uji coba menyalakan lampunya dan rangkaian joltifnya sudah jadi kita akan coba dan ini adalah lampu LED 220V langsung saja kita sambung kabelnya dan kabelnya sudah saya sambung ini kosong tidak ada hatray ini dan kita coba nyalakan lampunya dengan baterai ini min dan yang atas ini plus kita akan sambung ke baterai dan ternyata belum bisa nyalakan dan kita coba rangkaiannya kita balik pada bagian feedback kita balik yang kabel kuning ini pada bagian feedback kita pindah ke nomor 1 dan yang dari resistor ini di resistor yang nyambung ke nomor 1 kita pindah ke nomor 2 dan kabel feedback yang warna kuning ini kabelnya sudah saya tuker dan kabelnya sebelumnya di nomor 2 saya pindah ke nomor 1 dan pada resistornya ini ini tadi berada di nomor 1 sudah saya pindah ke nomor 2 di bagian feedback mungkin kalau bikin rangkaian jt ini kalau mungkin belum bisa nyala pada pada bagian feedback bisa dituker dan pada rangkaiannya sudah pasti bisa nyala kalau mungkin belum bisa nyala pada bagian feedback bisa dituker pada pin 1 2 dan langsung saja kita uji coba dan ini baterai akan saya sambung pada kabel kuning pada kabel kuning adalah kabel min dan kabel plus ini adalah kabel plus ke baterai dan kita akan coba menyalakannya dan menyala kita mencoba menyalakannya lagi dan lampunya bisa menyala dan setelah saya sudah merangkai joltif LED 22 0V dengan menggunakan toroid kecil bekas dan semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe share dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan jos dan se mencari mencari dan mencari mencari